Tidak adanya bangunan sekolah di desa Kuin Kacil Mantuil, Banjarmasin Selatan membuat warga terpaksa menyekolahkan anaknya ke daerah tetangga Kabupaten Banjar. Lokasi jarak yang dekat karena berada di perbatasan, jadi alasan orang tua memilih SD tersebut. Setiap hari anak-anak desa Kuin Kacil Mantuil, Banjarmasin Selatan harus melewati jembatan yang kondisinya rusak parah untuk menuju sekolah di wilayah Kabupaten Banjar. Mereka terpaksa mengecap pendidikan formal di daerah tetangga lantaran cukup dekat dari tempat tinggalnya. Sedangkan lokasi sekolah di Banjarmasin jaraknya cukup jauh, sekitar 6 km dari desa mereka. Desa Kuin Kacil yang berpopulasi mencapai 500 jiwa memang tidak memiliki fasilitas pendidikan. Kenapa bu jadi disekolahkan di sana bu? Sebelah sini nggak ada sekolahannya, lalu ke sebelah situ beratan. Beratan, di sini ke sebelah situ beratan sekolahnya. Ada khawatir lah bu anaknya ke sekolah di sana bu? Khawatir lah, bernuh dituntik ke sebelah kalau dilihat gitu. Kalau ada apa-apa gitu nah, sekolahnya juga kaya kalau di sini tidak ada kan gitu. Jadi kan nyaman, parah melihat gitu. Pengen nggak ada sekolahan di kampung sendiri Mojalipah? Pengen. Kenapa? Pengen supaya tidak jangkuh jalan. Kalau ini sekolahnya di Kabupaten Banjar ya? Iya. Harus lewat jembatan ini? Iya. Kenapa bu mereka bersekolah di sini? Mungkin, Pak, situasinya atau apa namanya, jalannya akan dekat daripada ke Kota Madia. Dari asal-usulnya, Pak, karena orang tuanya dulunya sebelum jalan dibangun di sini kan, masih jalan dari sungai, jadi orang tuanya kadang-kadang tinggal juga di sini dulu, di Queen Kecil sini, Pak, tinggalnya. Lalu kan ada jalanan, lalu membuat rumah seberang sana kan, ada jalanan. Dulu kan kadang-kadang jalanan, rumahnya kadang-kadang di sini, lalu kalau di sini, lalu masuk ke sini. Kendati sama-sama berada di perbatasan, namun Queen Kecil aluh-aluh Kabupaten Banjar jauh lebih diperhatikan pemerintah daerahnya soal pendidikan. Di lokasi ini terdapat empat sarana pendidikan formal, mulai jenjang usia dini, SD, SMP, hingga SMA. Masyarakat berharap pemerintah kota Banjarmasin bisa lebih peduli dan perhatian terhadap mereka, khususnya soal pendidikan. Mengingat salah satu layanan dasar itu adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Dari Banjarmasin, Soehardian Ainus.